Bukannya menjadi pelindung keluarga, seorang bapak di Makassar justru menyekap istri dan tiga anaknya. Ya, penyekapan dilakukan usai menganiaya istrinya. Upaya negosiasi dan penyelamatan istri dan tiga anaknya ini berlangsung dramatis. Tangisan seorang anak pecah setelah keluar dari penyekapan di rumahnya di kawasan Rapocini, Kota Makassar, Solesi Selatan, Sabtu malam. Pelakunya bukan orang jauh, melainkan bapak kandungnya sendiri. Sebelumnya proses negosiasi petugas dengan pelaku yang membawa senjata tajam berjalan sulit. Setelah satu jam lebih bernegosiasi, pintu rumah pun berhasil dibuka. Ibu dan ketiga anaknya yang disekap berhasil dievakuasi. Pelaku pun kemudian ditangkap. ADRT yang bagi kami sangat sesuai sekarang ini. Dan itu korbannya sudah jelas ada pergurutannya, ada buka. Yang kedua, sekap. Akhirnya kita turun tangan, kita lakukan penyekapan persuasif. Kita dibatkan PRT, RW, Fundasi, dan pihak kepolisian. Penyekapan terungkap saat istri pelaku memberikan laporan lewat tolvan seluler yang mengaku dipukul dan disekap di dalam kamar rumah oleh suaminya. Rais Sabu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.